Perubahan di kawasan terlarang penglai tentu saja tidak dapat disembunyikan. Dengan sangat cepat, berita tentang hal itu menyebar ke seluruh dunia penglai. Bahkan ada banyak faksi puncak yang bergerak setelah mendengar berita tersebut, mengirimkan ahlinya ke wilayah yang diselimuti oleh cahaya. Namun, selama mereka memasuki kedalaman wilayah cahaya warna-warni, tidak ada kabar sama sekali. Beberapa pasukan kelas 1 mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk masuk, tapi mereka tidak terkecuali. Tidak ada satu orang pun yang keluar. Hingga saat ini, tidak kurang dari 10 pasukan kelas 1 dan puluhan pasukan kelas 2 yang telah masuk. Jumlah orang yang memasuki wilayah cahaya warna-warni sudah melebihi 100 ribu. Namun, itu seperti monster dengan mulut terbuka lebar. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, mereka akan tertelan. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah wilayah mereka, mereka tidak dapat keluar dan mengirimkan berita apapun. Bahkan para ahli yang dikirim oleh pasukan puncak pun tidak terkecuali. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Gara-gara kejadian aneh tersebut, banyak orang pemarah yang menghentikan aksi gilanya. Lambat laun, mereka hanya memilih untuk melihat-lihat dari pinggiran, berharap menemukan petunjuk. Saat ini, berita yang lebih mengejutkan muncul. Barang antik tua dari pasukan kelas 1 awalnya tidak punya waktu beberapa hari lagi untuk hidup. Namun, setelah dia memasuki wilayah cahaya warna-warni, sesuatu yang aneh terjadi. Dia menemukan bahwa kekuatan hidupnya, yang telah mengering, perlahan-lahan tumbuh. Apa maksudnya ini? Ini berarti selama seseorang diselimuti oleh cahaya warna-warni, seseorang dapat hidup selamanya dan mencapai keabadian sejati. Keabadian yang bahkan tidak bisa dicapai oleh seorang penguasa. Saat berita ini pertama kali keluar, tidak banyak orang yang mempercayainya. Namun, hal itu menarik sejumlah besar barang antik kuno ke kawasan cahaya warna-warni. Hasilnya membuat orang terdiam. Beberapa orang yang sudah menghembuskan nafas terakhir, setelah memasuki wilayah cahaya warna-warni selama beberapa waktu, akan hidup seperti naga atau harimau, seolah-olah mereka telah memulihkan masa mudanya. Namun, begitu mereka keluar dari wilayah cahaya warna-warni, mereka masih bisa merasakan vitalitas mereka memudar. Namun, kecepatan ini tidak lebih cepat dari sebelumnya. Itu normal. Dengan kata lain, selama seseorang berada di wilayah cahaya warna-warni, umurnya akan meningkat. Ini adalah berita gila yang tidak bisa dibendung. Hanya dalam sehari, itu menyebar seperti badai ke seluruh dunia penglai. Dan karena itu, wilayah cahaya warna-warni ini memiliki nama. Domain Abadi. Benar sekali, bisa hidup selamanya dan memperpanjang umur seseorang adalah sesuatu yang dikejar setiap orang dalam hidupnya. Sekarang, mereka hanya perlu memasuki wilayah cahaya warna-warni untuk mencapainya. Tidak ada yang bisa menahan godaan yang begitu menggemparkan. Bahkan kekuatan puncak tidak bisa duduk diam setelah mengkonfirmasi berita ini. Sejumlah besar pakar dan mata-mata bergegas ke wilayah panjang umur. Hanya dalam waktu singkat, seluruh wilayah dipenuhi orang. Dimanapun ada orang, pasti ada konflik. Pertumpahan darah terjadi setiap hari di wilayah panjang umur. Wilayah-wilayah luar ini sudah dipenuhi mayat, dan tanah di dalamnya telah diwarnai merah tua. Apa yang disebut domain keabadian bukanlah surga. Secara relatif, selain mampu memberikan keabadian kepada orang-orang, itu lebih seperti neraka. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu menyerah. Hal ini terutama berlaku bagi para kakek tua yang salah satu kakinya berada di dalam kubur. Mereka tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup, jadi tentu saja mereka menjadi lebih panik. Faktanya, sebagian besar dari mereka bahkan telah memasuki kedalaman domain panjang umur untuk mencari rahasia umur panjang. Jelas sekali bahwa hanya dengan berdiri di area yang diselimuti oleh cahaya warna-warni dapat memperpanjang umur seseorang. Dalam hal ini, rahasia umur panjang harus disembunyikan di balik cahaya warna-warni. Selama seseorang tidak idiot, mereka akan bisa memikirkan hal ini. Oleh karena itu, sejak tahun itu, situasi di pengelai menjadi kacau. Tidak ada yang bisa mengendalikannya, dan bahkan kekuatan puncak telah kehilangan kendali. Tidak ada aturan, dan semuanya berantakan. Pada tahun ke-2, kekuatan puncak pengelai tampaknya telah mencapai kesepakatan untuk bersama-sama menjelajahi apa yang disebut wilayah panjang umur. Tidak ada yang meragukan bahwa wilayah ini menyembunyikan rahasia umur panjang. Namun, tidak ada yang percaya bahwa mereka dapat memonopoli wilayah ini, bahkan kekuatan puncak pun tidak. Meski begitu, kekuatan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 tidak mau menyerah. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan untuk menduduki wilayah yang luas. Mengenai hal ini, bahkan kekuatan puncak pun hanya bisa memilih untuk berkompromi. Lagipula, mereka tidak bisa menghancurkan semua kekuatan sekaligus. Terlebih lagi, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Jika semua kekuatan tingkat pertama dan kedua dijumlahkan, mereka akan menjadi kekuatan menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya, bahkan kekuatan puncak. Pada tahun itu, meski kesepakatan telah tercapai, situasi di wilayah panjang umur masih kacau. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke kedalaman wilayah panjang umur, namun mereka semua dilahap secara misterius. Tidak ada kabar sama sekali, dan seolah-olah mereka telah menghilang dari dunia ini. Hal ini membuat semua kekuatan tidak punya pilihan selain berhati-hati. Hanya beberapa petani lepas atau kekuatan kelas 3 dan di bawahnya yang akan mengambil risiko secara impulsif. Kekuatan puncak, kekuatan kelas 1 dan kelas 2, semuanya mengatur diri mereka sendiri untuk memasuki kedalaman wilayah panjang umur, berharap mereka dapat menemukan beberapa petunjuk tentang wilayah ini. Mereka berhasil. Namun, beritanya sangat suram. Itu karena kedalaman cahaya warna-warni adalah wilayah terlarang. Selama seseorang memasuki wilayah terlarang, mereka akan menghilang secara misterius, dan semua kontak akan hilang. Bahkan jika dua orang berpegangan tangan, selama salah satu dari mereka masuk ke wilayah terlarang, mereka akan ditarik oleh kekuatan isap yang tak terlukiskan. Tidak mungkin menghentikan mereka. Setelah berita ini tersebar, ini sudah tahun ketiga. Wilayah panjang umur perlahan-lahan menjadi tenang. Insiden konflik sangat kecil, dan situasi kacau pada dasarnya dapat dikendalikan. Namun, di awal tahun ketiga, kerja kerasnya membuahkan hasil. Seseorang sebenarnya melarikan diri dari wilayah terlarang. Orang ini adalah seorang kultifator lepas, dan dia hampir mencapai puncak level sage. Sayangnya, dia hanya berhasil mengucapkan dua kata sebelum meninggal. Reruntuhan. Tidak ada yang tahu apa reruntuhan itu. Hanya kekuatan paling kuno yang mengetahui beberapa informasi orang dalam, tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Namun, setelah orang itu berhasil keluar, ambisi berbagai kekuatan kembali menyala. Tidak diragukan lagi, kultifator lepas ini bukanlah seorang kultifator tertinggi di wilayah terlarang. Namun, fakta bahwa dia bisa melarikan diri berarti masih ada jalan keluar dari wilayah terlarang. Hanya saja belum ada yang menemukannya. Apalagi tidak semua orang yang masuk ke wilayah terlarang itu meninggal. Akibatnya, wilayah panjang umur yang gelisah sekali lagi bergejolak. Ini juga merupakan tahun ke-8 Feng Hao mengasingkan diri di menara seratus klan. Kaca. Suara tajam terdengar, langsung membangunkan Feng Hao. 1712. Suara itu sepertinya terngiang di benaknya, langsung mengganggu pencerahan Feng Hao dan membawanya kembali ke dunia nyata. Sedikit ketidaksenangan melintas di wajah Feng Hao karena gangguan itu, tapi dia masih memeriksanya. Setelah beberapa saat, ekspresi bingung muncul di wajahnya saat dia bergumam, sebenarnya. Sebelum memasuki menara seratus klan, Le Tian telah menemukannya dan menyerahkan Leontine Giok kepadanya. Selain itu, dia menyimpannya di dalam cincinnya di bawah peringatan Penatua Feng. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan membutuhkannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Leontine Giok itu akan hancur setelah 70 tahun. Dengan kata lain, Le Tian sedang mencarinya. Sepertinya sesuatu telah terjadi di dunia penglai. Entah kenapa, Feng Hao merasakan perasaan aneh saat melihat Leontine Giok yang hancur di cincinnya. Karena Le Tian menggunakan Leontine Giok, itu berarti sesuatu pasti telah terjadi. Meskipun dia sudah lama tidak berinteraksi dengan Le Tian, dia tahu bahwa Le Tian bukanlah seseorang yang melakukan sesuatu dengan sembarangan. Aku baru berada di tahap ke-8 dari kesengsaraan ke-7. Aku masih dua tahap lagi dari puncak alam Marsial Sein. Feng Hao sedikit mengernyit saat dia merasakan situasi di Daokor dalam pikirannya. Meninggalkan menara 100 klan sebelum mencapai puncak alam Marsial Sein jelas bukan pilihan yang baik. Dapat dikatakan bahwa klan Roh Dukun dan klan Api Liar telah menyiapkan banyak penyergapan di luar menara 100 klan untuk membunuhnya. Nyawanya pasti akan dalam bahaya sebelum dia mencapai puncak alam Marsial Sein. Namun, meskipun dia sudah berada di tahap ke-8 dari kesengsaraan ke-7, Feng Hao memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 tahun lagi untuk mencapai puncak alam Marsial Sein. Lagi pula, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk ditembus. Namun, jika Le Tian menunggu di luar selama 3 hingga 4 tahun lagi, dia pasti akan menjadi gila. Terlebih lagi, jika itu benar-benar terjadi, dia mungkin akan melewatkan beberapa hal. Meskipun aku juga berpikir bahwa kamu harus terus berkultivasi secara tertutup, sesuatu yang besar pasti telah terjadi sejak dia mencarimu. Menurutku kamu harus tetap keluar. Setidaknya, kamu harus tahu apa yang terjadi. Suara Penatua Feng terdengar di kepalanya saat dia menyarankan. Iya. Setelah merenung sebentar, Feng Hao juga membuat keputusan. Dia perlahan berdiri, mengepalkan tinjunya sedikit, dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Pantas saja ada begitu banyak orang yang bertekad untuk menguasai dunia ini, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi tergila-gila di wajahnya. Saat ini dia tidak bisa dibandingkan dengan dia sebelum dia memasuki pagoda seratus ras. 70 tahun telah memperkaya dirinya dan membuatnya lebih kuat. Dia merasa dirinya terlalu lemah saat itu. Dia sangat lemah sehingga satu pikiran saja bisa dengan mudah membunuhnya. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia menyadari betapa berbahayanya hal-hal yang dia lakukan saat itu. Jika bukan karena perlindungan Penatua Fen dan bantuan yang ditinggalkan oleh Dewa Kekosongan, dia pasti sudah mati. Tidak mungkin dia bisa selamat. Namun, aku yang sekarang bukan lagi orang lemah yang bisa ditindas oleh orang lain. Tiba-tiba, Feng Hao membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya menyilaukan yang sama menyilaukannya dengan matahari. Bagaimanapun juga, kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal. Pada akhirnya, dia masih perlu memperkuat dirinya sendiri. Tapi, hanya ketika dia kuat barulah dia menjadi benar-benar kuat, seorang ahli sejati. Meskipun dia tidak bisa mendominasi dunia sekarang, melindungi dirinya sendiri bukanlah masalah. Apalagi dia masih punya dua kartu truf. Saat Feng Hao keluar dari pagoda, Suemo dan Sueyan, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan, membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Di mata mereka, ada lautan bintang yang tak terbatas. Era ini akan berubah. Meskipun mereka tidak berada di ruang yang sama, keduanya mengatakan hal yang sama. Pada saat yang sama, mata-mata yang telah menunggu di luar pagoda juga melihat Feng Hao. Meskipun Feng Hao tidak dapat mengetahui siapa mata-mata itu, dia tahu bahwa pasti ada orang-orang dari klan Roh Dukun dan klan Apimang di sekitarnya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan aneh saat dia berjalan menuju formasi teleportasi di tengah kota. Setelah kilatan cahaya, Feng Hao muncul di aula menara seratus klan. Setelah penglihatannya disesuaikan, dia melihat lurus ke depan dan berjalan keluar aula, mengabaikan tatapan aneh di sekitarnya. Meskipun dia selalu berada di menara seratus ras, berita tentang dirinya sudah menyebar luas. Apalagi meski belum banyak orang yang pernah melihatnya, namun penampilannya sudah lama diketahui semua orang. Saat dia keluar dari aula, banyak orang yang berdiri di tempat terbuka dan dalam kegelapan langsung menghancurkan liontin giok yang tersembunyi di dalam cincin. Suara mendesing. Mengikuti suara menusuk ringan, sesuatu muncul di dada Feng Hao. Seketika, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Dia tidak mengganggu Sueluo dan berjalan keluar dari menara seratus klan. He he. Tawa yang familiar namun asing terdengar di samping telinganya. Pandangannya beralih ke sumber suara, di mana sosok familiar muncul. Letian masih mengenakan jubah pria. Namun, wajahnya yang sangat cantik membuat banyak wanita cantik merasa malu dengan inferioritas mereka. Dia adalah tipikal anak laki-laki cantik. Ketika dia melihat Feng Hao keluar dari menara seratus klan, senyuman yang merekah di wajahnya bahkan lebih menggetarkan jiwa. Banyak orang yang lewat tercengang. Untuk kesekian kalinya, Feng Hao bertanya pada dirinya sendiri. Apakah pria ini benar-benar laki-laki? Sulit dipercaya bahwa seorang pria bisa begitu cantik. Orang ini. Melihat tatapan kosong letian, Feng Hao menghindari kontak mata dan perlahan berjalan ke arahnya. Katakan padaku, kenapa kamu memanggilku? Dia bertanya. Cek cek, lumayan. Kamu sudah berada di langkah ke-delapan dari alam tujuh kesengsaraan. Sepertinya kamu akan segera mencapai puncak tingkat sein. Letian tidak menjawab pertanyaan Feng Hao. Tak lama kemudian, dia dengan santai meletakkan lengan seputih giyok di bahu Feng Hao dan berkata, kita tidak bisa hanya berdiri di sini dan berbicara. Omong-omong, kamu masih berhutang makan padaku. Dengan itu, dia tidak menunggu Feng Hao menolak dan menarik Feng Hao menuju Spring Wind Pavilion. Sepanjang jalan, Feng Hao tidak diragukan lagi menerima segala macam tatapan aneh. Beberapa orang bahkan memperlihatkan ekspresi jijik, yang membuat Feng Hao mengertakkan gigi karena kebencian. Namun, di saat yang sama, dia terkejut. Dia merasa akan sangat sulit melepaskan diri dari kekuatan tangan Letian jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. 1713 Pavilion Angin Musim Semi adalah eksistensi istimewa dimanapun ia berada, dan hal yang sama juga terjadi di kota kuno 100 klan. Mereka yang bisa memasuki Pavilion Angin Musim Semi setidaknya adalah tetua dari 10 klan teratas di benua 100 klan. Sangat sedikit orang dari klan lain yang bisa mendapatkan kehormatan seperti itu kecuali mereka diundang oleh Spring Wind Pavilion. Jika tidak, meskipun mereka memiliki tubuh guru ilahi, mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Oleh karena itu, bisa memasuki Pavilion Angin Musim Semi tidak diragukan lagi merupakan simbol identitas dan status seseorang. Semua orang memandang mereka yang bisa memasuki Pavilion Angin Musim Semi dengan penuh hormat dan hormat. Sepanjang jalan, Feng Hao, yang telah menerima segala macam tatapan aneh, jijik, dan jijik, sekali lagi memasuki Pavilion Angin Musim Semi di bawah setengah hambatan Letian. Saat mereka berdua menginjakan kaki di lantai dua Pavilion Angin Musim Semi, mata yang awalnya memiliki ekspresi aneh langsung berubah menjadi keterkejutan, kepanikan, dan bahkan ketakutan. Mereka segera melarikan diri dari tempat asalnya, bahkan langsung melarikan diri dari kota kuno seratus klan, karena takut akan terjadi bencana. Tinggal di Penglai, mereka sangat paham tentang orang seperti apa yang bisa memasuki lantai dua Pavilion Angin Musim Semi. Tidak diragukan lagi, mereka memiliki kekuatan tirani, atau ada monster besar di belakang mereka. Terlebih lagi, di antara monster besar ini, mereka memiliki status yang tinggi. Dan Feng Hao tentu saja tidak punya pikiran untuk menyelidiki hal ini. Dia tidak tinggal di lantai dua dan langsung menuju ke lantai tiga. Tidak diragukan lagi, ini adalah tempat makan. Bolehkah aku bertanya apa yang ingin kalian berdua pesan? Saat mereka berdua mencapai lantai tiga, seorang wanita dengan sosok anggun maju untuk menyambut mereka. Dengan senyum manis di wajahnya, dia berbicara dengan suara lembut dan lembut. Mata berairnya menyapu wajah cantik letian seperti kait. Jelas sekali, dia juga sangat terpesona dengan pria cantik di depannya. Dia yakin bahwa dia tidak akan ragu untuk menyetujui permintaan letian. Lagi pula, di tempat seperti Spring Wind Pavilion, wanita ini sudah lama menyadari aspek ini. Bahkan jika pavilion angin musim semi memberikannya kepada seorang lelaki tua dengan satu kaki di dalam kubur, dia hanya bisa menurutinya. Tentu saja itu perlu. Wajah letian terlihat sembrono. Dia maju dua langkah, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut membelai wajah cantik wanita itu. Kemudian, dia segera menarik tangannya dan berkata, makanan, asalkan itu hidangan khas, bawakan semuanya. Jangan khawatir, Tuan Muda ini tidak punya uang. Kata-katanya sangat tidak baik, tampaknya pavilion angin musim semi telah memberitahunya bahwa mereka berdua bisa makan gratis. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Setelah mendengar kalimat terakhir, rasa kecewa yang mendalam terpancar di mata wanita anggun itu. Namun, dia tetap merespons secara profesional dan segera pergi. Letian bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia masih memiliki senyuman riang di wajahnya saat dia berjalan menuju jendela. Dia langsung duduk di kursi dan bergumam, aku bosan setengah mati. Aku tidak ingin kembali ke tempat itu lagi. Akhirnya aku bebas. He he. Feng Hao tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi dia juga bisa mendengar gumamannya. Cahaya tak kasat mata muncul di matanya, tapi dia tidak bertanya di mana tempatnya karena penasaran. Itu pasti tanah suci untuk bercocok tanam, tempat yang sebanding dengan Menara Seratus Klan. Adapun Menara Seratus Klan, setelah masuk, Feng Hao samar-samar merasa bahwa mungkin Menara Seratus Klan tidak diciptakan oleh tiga dewa kuno seperti rumor yang beredar. Sebaliknya, kemungkinan besar beberapa orang bijak dari Benua Seratus Klan membangun Menara Seratus Klan di sini untuk memantapkan diri mereka di dunia penglai. Oleh karena itu, jika orang bijak dari Benua Seratus Klan dapat menciptakan tempat seperti itu, maka tokoh tirani dunia penglai secara alami dapat menciptakan keberadaan serupa. Sesampainya di depannya, Feng Hao perlahan duduk dan menatap lurus ke arahnya. Dia bertanya lagi, Katakan padaku, Mengapa kamu memanggilku? Jangan khawatir, seseorang akan datang dan menjelaskan kepadamu. Letian tersenyum padanya dan berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Mendengar ini, Feng Hao sedikit menyipitkan matanya, tapi dia tidak melambaikan lengan bajunya dan pergi. Sebaliknya, dia diam-diam duduk di kursinya. Dia ingat bahwa makanan di Spring Wind Pavilion tidak buruk. Terakhir kali, dia makan lengkap, tapi dia masih merasa itu belum cukup. Harus dikatakan bahwa pavilion angin musim semi sangat bagus untuk menikmati dan makan. Oleh karena itu, banyak ahli yang tinggal di sini. Tak lama kemudian, misteri itu terungkap. Musim semi muncul di lantai tiga, mengenakan gaun putih. Dengan senyuman di wajahnya, dia berjalan langsung menuju meja mereka. Rambut hitam legamnya seperti pernis, kulitnya seperti batu giyok, dan matanya yang indah dipenuhi harapan. Setiap kerutan dan senyumannya mengungkapkan persona yang tak terlukiskan yang membuat seseorang merasa seperti angin musim semi yang menyegarkan pikiran. Dia seperti bunga persik yang akan mekar, cantik namun tidak menggoda, cantik namun tidak luar biasa, menawan, dan tiada taraf. Kecantikannya sungguh menakjubkan. Tidak ada pria di dunia ini yang bisa menahan godaan wanita cantik seperti itu. Ada beberapa pria dari berbagai usia di lantai tiga, tapi mereka semua melebarkan mata dan menatapnya dengan bingung. Tatapan mereka bergerak seiring dengan langkah kakinya. Itu adalah keindahan nomor satu di pavilion angin musim semi, nyonya musim semi. Dia benar-benar muncul di sini. Seorang pria muda berteriak gembira. Matanya dipenuhi gairah dan hasrat, seolah ingin menekan spring di bawah tubuhnya dan menggosoknya tanpa ampun. Itu dia. Segera, beberapa hembusan udara dingin terdengar. Sebagai keindahan nomor satu di pavilion angin musim semi, posisi musim semi di pavilion angin musim semi tentu saja luar biasa. Mustahil bagi orang biasa untuk menerima bantuannya. Terlebih lagi, kemunculan musim semi sangat sedikit. Total, dia hanya tampil tiga kali. Kudengar dia sangat dekat dengan pria bernama Hau Fenn di kota Tripod Timur. Terlebih lagi, mereka berdua menghabiskan malam bersama. Sayang sekali, keindahan seperti itu sungguh sia-sia. Tapi kudengar spring wind pavilion belum memutuskan milik siapa spring, jadi masih ada kemungkinan. Beberapa orang di lantai tiga sedang berbicara. Beberapa orang yang menganggap diri mereka tinggi telah berdiri, berencana untuk memenangkan hati keindahan nomor satu di spring wind pavilion. Namun, hal yang menghancurkan hati mereka segera terjadi. Nama saya musim semi. Salam untuk Tuan Muda Hau Fenn dan Tuan Muda Letian. Setelah tiba di meja Feng Hau dan Letian, spring menghentikan langkahnya. Dengan senyuman lembut dan indah di wajahnya, suara yang terdengar seperti suara alam perlahan terdengar dari mulutnya. Setelah dua nama ini keluar dari mulut spring, hati sebagian besar orang di lantai tiga tidak bisa menahan gemetar, dan mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. 1714. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan orang yang sok. Terlebih lagi, mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya dan berkuasa yang bisa memasuki lantai tiga pavilion angin musim semi. Setelah melihat spring benar-benar merendahkan dirinya untuk berbicara dengan Feng Hau dan Letian, beberapa pemuda di lantai tiga tidak tahan lagi. Mereka memandang Feng Hau dan Letian, mata mereka memancarkan api kecemburuan yang berkobar. Alhasil, beberapa orang langsung menghampiri meja Feng Hau dan Letian. Feng Hau secara alami melihat semua ini. Namun, dia pura-pura tidak melihatnya dan dengan malas duduk di kursi. Musim semi kecil, aku benar-benar sedih. Dasar bocah tak berperasaan, kamu benar-benar menaruh namaku di belakangnya. Katakan padaku, apakah dia memberimu semacam ramuan ajaib? Letian mengeluh pada spring dengan wajah penuh kepahitan yang tersembunyi. Sepertinya dia ingin menghajar Feng Hau. Tuan muda Letian, bukan itu yang saya maksud. Wajah cantik musim semi tidak banyak berubah. Sebaliknya, dia sepertinya mengharapkan Letian mengatakan ini. Jadi, dia masih tersenyum dan menjawab dengan tenang. Jika Tuan muda Letian bersedia, lain kali, saya akan memanggil Anda Tuan muda dulu. Fulgar, kasar, beginikah caramu memperlakukan wanita cantik? Seorang pria tampan datang ke sisi spring dengan wajah penuh kebencian. Dia memelototi Letian seolah ingin mencari keadilan untuk musim semi. Cepat minta maaf pada Lady Spring. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria lain yang memiliki aura ganas berbicara dengan cara yang jauh lebih impulsif. Dia agak agresif, dan aura jahat memenuhi seluruh lantai tiga. Adapun pria yang awalnya mengikuti mereka, ketika mereka melihat mereka berdua melangkah maju, mereka juga mundur karena malu. Mata mereka masih penuh kekaguman. Tentu saja, mengingat usia mereka, mereka lebih kagum dengan kekuatan dibalik kedua orang ini. Mengenai hal ini, Feng Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat Letian yang agak tak bernyawa di depannya dan senyuman lucu terlihat di sudut mulutnya. Kaum muda tidak kenal takut. Kedua orang ini jelas baru berusia 20-an atau 30-an, dan tingkat kultifasi mereka hanya berada di puncak alam. Mereka berani dan sombong, berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kota kuno 100 klan yang berani menyinggung perasaan mereka. Terlebih lagi, karena usia mereka, mereka tentu saja tidak mengetahui kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh dua karakter utama yang muncul di kota Tripod Timur. Faktanya, mereka bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi di kota Tripod Timur. Seorang murid dari kekuatan kelas 1. Saat dia mendengarkan diskusi di sekitarnya, Feng Hao memahami identitas mereka berdua. Tentu saja, mustahil bagi semua orang di kota kuno 100 ras berasal dari benua 100 ras. Ada juga beberapa orang dari dunia penglai. Saat ini, terdapat dua organisasi kelas 1 di kota kuno 100 ras, dan pemuda di depan mereka adalah generasi muda dari dua organisasi kelas 1. Pada saat ini, Feng Hao mencubit dahinya. Meski ia bisa mempertahankan masa mudanya karena wilayahnya, usia sebenarnya tidaklah muda. Kedua orang ini bisa dianggap juniornya. Mereka sudah selesai. Mereka yang mengetahui identitas Feng Hao dan Le Tian diam-diam berduka atas kedua pemuda itu, dan beberapa bahkan mengungkapkan ekspresi kasihan. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa dua tokoh kuat ini muncul di sini, mereka tahu bahwa kekuatan dibalik kedua orang ini dapat dengan mudah meratakan kedua organisasi kelas 1 tersebut. Tidak perlu menyebutkan Le Tian. Saat itu, dia terkenal karena sifatnya yang aneh. Bahkan para jenius dari organisasi puncak menghindarinya seperti ular dan kalajengking, tidak berani memprovokasi dia. Adapun yang terakhir, Hao Fen, dia bahkan lebih buruk. Dia secara langsung memprovokasi Tanah Suci Tuan Langit, menghancurkan gerbang gunung Tanah Suci Tuan Langit, dan membunuh penguasa Suci Tanah Suci Tuan Langit sebelumnya dengan Kaisar Agung setengah langkah. Saat itu, hal itu mengejutkan dunia. Namun, yang membuat orang bingung adalah dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan benar-benar muncul lagi. Namun, setelah memikirkan kejadian baru-baru ini, mereka menyadari. Mereka sepertinya sudah mengetahui alasan mengapa kedua orang ini muncul di sini. Apakah kalian berdua bercanda? Saat Spring hendak menghentikan mereka berdua, Le Tian berdiri dengan marah. Dengan suara yang agak tajam, dia menunjuk ke arah Feng Hao dan berteriak, Jelas bocah nakal inilah yang memanfaatkan Little Sister Spring. Terlebih lagi, dia bahkan menghabiskan malam bersama Little Sister Spring. Namun, kalian berdua sebenarnya mencari masalah dengan saya. Kata-katanya menyebabkan Feng Hao, yang awalnya duduk di kursi untuk menonton pertunjukan yang bagus, membekukan ekspresinya. Lalu, sudut mulutnya bergerak-gerak hebat. Orang ini benar-benar tidak bermain sesuai aturan. Dia tidak marah bahkan setelah diprovokasi seperti itu. Aneh sekali. Dari sudut pandang kedua pemuda itu, kata-kata Le Tian tidak diragukan lagi menunjukkan kelemahan mereka. Seketika, kesombongan mereka meningkat sedikit, dan mereka tampak sedikit sombong. Kamu bajingan, beraninya kamu menghujat Lady Spring. Kamu pantas mati. Pemuda yang dipenuhi aura jahat tidak bisa menahannya lagi. Auranya naik, dan dia langsung menyerang Feng Hao dengan niat membunuh yang mengerikan. Berhenti. Suara lembut namun dingin tiba-tiba terdengar, membuat kedua pemuda itu merasa seolah-olah mereka sangat terancam. Mau tidak mau mereka mundur dua atau tiga langkah besar saat mereka melihat kecantikan seperti peri di depan mereka dengan kaget. Orang yang bergerak secara alami adalah musim semi. Saat ini, wajah cantiknya, yang semula seperti angin musim semi, tertutupi oleh embun beku musim dingin. Itu membuat orang merasa tangan dan kaki mereka dingin. Suhu di lantai tiga sepertinya turun drastis karena hal ini, menyebabkan kedua pemuda itu gemetar tak terkendali. Baru sekarang mereka terbangun dari keterkejutan akan keindahan musim semi. Mereka menyadari bahwa identitas Spring bukanlah sesuatu yang dapat mereka bandingkan. Mungkin kekuatan di belakang mereka adalah penguasa kota kuno seratus klan, namun dibandingkan dengan pavilion angin musim semi, yang mencakup seluruh dunia penglai, hal itu tidak berarti apa-apa. Kalian berdua harus mengetahui aturan pavilion angin musim semi kami. Di dalam pavilion angin musim semi, dilarang menyakiti orang lain. Spring masih memandang mereka berdua dengan dingin, seolah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia mengucapkan kata-kata yang membuat mereka berdua semakin kecewa. Saya sangat menyesal. Karena tindakan Anda telah melanggar dua tamu terhormat di pavilion angin musim semi saya, kalian berdua, serta kekuatan di belakang Anda, telah didiskualifikasi dari memasuki pavilion angin musim semi. Silakan segera pergi, jika tidak, saya Spring Wind pavilion akan menganggap kalian berdua sebagai preman. Melihat dua orang di lantai tiga, satu orang lumpuh di tanah sementara yang lain berdiri di sana dengan wajah pucat pasi. Beberapa orang merasa sombong, sementara yang lain merasa itu wajar saja. Kebanyakan dari mereka merasa sudah waktunya untuk pergi dan memperoleh manfaat yang lebih besar. Tidak diragukan lagi, setelah kedua kekuatan ini didiskualifikasi memasuki pavilion angin musim semi, mereka akan ditindas atau bahkan dihancurkan. Beginilah keadaan dunia saat ini. Banyak orang yang rela memukuli seekor anjing saat sedang terjatuh. Pada saat yang sama, mereka juga percaya bahwa begitu kedua organisasi mengetahui siapa yang telah disingkung oleh dua orang arogan tersebut, mereka akan segera mundur dari kota kuno dan bersembunyi di suatu tempat. Mereka tidak akan muncul selama beberapa ribu tahun ke depan. Kemudian, orang-orang dari Spring Wind pavilion muncul. Dua wanita berkerudung muncul. Meski terlihat mungil, tidak ada yang berani meremehkannya. Kalian berdua, kumohon. Kedua wanita berkerudung ini seperti dewa kematian yang keluar dari neraka. Mereka berdiri di samping mereka berdua dan berbicara dengan kata-kata dingin yang tidak dapat ditolak. Feng Hao merasa meskipun kedua wanita itu berusaha menahan aura pembunuh di tubuh mereka, masih ada jejak yang meluap. Matanya tidak bisa membantu tetapi tenggelam ketika pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Dia merasa pavilion angin musim semi semakin tak terduga. Bahkan karena keberadaan dua wanita berkerudung itu, seluruh tubuhnya terasa dingin. Setelah mengetahui bahwa pavilion angin musim semi telah menyebar ke seluruh dunia penglai, dia sudah merasakan teror dari kekuatan ini. Tidak diragukan lagi, apalagi yang lainnya, seluruh dunia penglai berada di bawah pengawasan kekuatan ini. Dalam keadaan seperti itu, jika Spring Wind Pavilion ingin melakukan sesuatu, hasilnya pasti akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Dari penampilan kedua wanita ini, Feng Hao bisa merasakan bahwa kekuatan ini tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Mustahil bagi orang baik hati untuk melatih penjaga wanita dengan aura pembunuh yang begitu mengejutkan. Dari pengalaman Feng Hao, jika seseorang ingin mendapatkan aura pembunuh yang kuat, mereka harus membunuh setidaknya seribu orang, dan mereka harus membunuh satu per satu. Feng Hao tidak tahu apa yang membuat Spring Wind Pavilion begitu kejam membiarkan para wanita ini melakukan hal semacam ini. Namun, di balik topeng kompromi ini, Spring Wind Pavilion pasti menyembunyikan ambisi besar. Dia tidak ingin terlibat dalam rawa Spring Wind Pavilion dan ingin menjauh darinya. Namun, dia tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan Spring di luar Istri Pot City. Saat itu, semua orang memilih untuk mengabaikannya. Hanya Spring yang menonjol, dan demi dirinya sendiri, dia rela berkorban. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Bagaimanapun, hati Feng Hao tidak terbuat dari batu. Meskipun dia tidak tergerak oleh cinta, setelah menyadari tempat seperti apa Pavilion Angin Musim Semi itu, Feng Hao merasa bahwa dia setidaknya harus menarik Musim Semi keluar dari rawa ini. Namun, hal-hal yang terlibat tentu tidak sederhana. Spring Wind Pavilion tidak akan dengan mudah membiarkan dia mengambil Spring. Bagaimanapun, Spring adalah sosok inti dari Spring Wind Pavilion. Dia tahu terlalu banyak rahasia Spring Wind Pavilion. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperkirakan bahwa Pavilion Angin Musim Semi tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia menjadi Kaisar Agung setengah langkah. Tunggu. Tepat ketika mereka berempat mencapai tangga, Feng Hao membuka mulutnya. Di bawah tatapan terkejut Spring, dia perlahan berkata, ini hanya masalah kecil. Lupakan saja. Setelah kata-katanya jatuh, suasana di lantai tiga begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Mata semua orang terfokus padanya, penuh keterkejutan dan kekaguman. Terutama dua pemuda yang hampir difonis hukuman mati. Mata mereka yang awalnya tak bernyawa tiba-tiba bersinar dengan harapan. Setelah Chun Chun menatap Feng Hao dengan penuh arti, dia melambaikan tangannya ke arah kedua wanita berkerudung itu. Setelah mereka berdua pergi, dia berkata kepada kedua pemuda itu, karena Tuan Muda Hao memohon keringanan hukuman atas nama Anda, maka masalah ini akan berakhir di sini. Namun, Tuan Muda, ini tidak akan terjadi lagi. Terima kasih, Nona Musim Semi. Terima kasih, Tuan Muda Hao. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, katakan saja. Saya, Mo Zixuan, akan melewati api dan air untuk Anda. Pemuda itu, Mo Zixuan, yang penuh aura pembunuh, menangkupkan tangannya ke arah Musim Semi dan Feng Hao. Suaranya nyaring dan jelas. Saya juga, saya juga. Pemuda tampan itu berkata dengan tergesa-gesa, seolah dia takut Feng Hao akan menarik kembali kata-katanya. Matanya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Tidak apa-apa. Anak muda, siapa yang tidak punya waktu untuk menjadi impulsif? Feng Hao berkata dengan cara yang agak kuno. Dia melihat ekspresi mereka berdua. Karena dia tahu bahwa dua orang di belakang mereka adalah penguasa kota kuno seratus ras, dia merasa lebih baik membuat kedua penguasa itu merasa berterima kasih padanya daripada membuat kota itu jatuh ke dalam kekacauan lagi. Dia percaya bahwa begitu mereka memahami bahwa dia memiliki kekuatan untuk menentukan nasib mereka dengan mudah, mereka akan melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya. Selamat tinggal. Setelah Mozik Suan menangkupkan kedua tangannya, dia menuruni tangga dengan langkah besar. Pria di sampingnya buru-buru mengikutinya, takut jika dia terlambat selangkah, dia akan menginjak udara kosong secara tidak sengaja dan langsung terguling menuruni tangga, mendarat dalam keadaan yang menyedihkan. Cek-cek, istri mengikuti suaminya, kata Letian dengan suara aneh. Letian berbicara dengan nada yang aneh. Namun, tidak ada rasa cemburu dalam kata-katanya, hanya rasa menggoda yang kental. Mengenai hal ini, Feng Hao hanya bisa memutar matanya. Sedangkan untuk musim semi, dia tersenyum sedikit dan kembali ke kondisi seperti angin musim semi. Senyuman di wajah cantiknya mampu meluluhkan hati semua pria. Dia sepertinya melirik malu-malu ke arah Feng Hao, tetapi setelah melihat bahwa tidak ada banyak antusiasme di wajah Feng Hao, jejak kekecewaan yang tidak terdeteksi muncul di kedalaman matanya. Ini hanya selingan saja. Setelah itu, setelah Feng Hao makan sampai kenyang, mereka bertiga tiba di halaman yang relatif sepi atas undangan Spring. Di antara mereka, jumlah makanan yang ditampilkan Feng Hao selama makan merupakan pembuka mata untuk musim semi. Dia tidak mengerti bagaimana dia makan seperti hantu lapar yang bereinkarnasi. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao begitu suka makan daging, tapi dia bisa menebak bahwa itu mungkin bermanfaat bagi Feng Hao. Adapun apa itu, dia tidak tahu. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah nafsu makanmu. Paviliun angin musim semi yang malang. Hari ini, akan kosong lagi. Le Tian berkata kepada Feng Hao dengan nada menggoda. Matanya yang menyipit menyembunyikan kilatan seperti rubah. Dalam situasi seperti itu, Feng Hao tidak bisa mengendalikan keinginannya akan panas sama sekali. Sama seperti terakhir kali, dia hanya berhenti setelah makan semua makanan di Spring Win Pavilion selama sehari. Ada apa? Ini adalah ketiga kalinya Feng Hao bertanya. Saat berada di lantai tiga, dia bisa merasakan suasana yang tidak biasa. Domain umur panjang. 1716. Pada periode waktu berikutnya, Spring menjelaskan kepada Feng Hao situasi dasar domain abadi secara rincin. Dari kemunculan domain abadi hingga sekarang, segala sesuatu yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, termasuk beberapa rahasia, diceritakan oleh Spring tanpa syarat. Misalnya, ketika semua orang berpikir bahwa kultifator nakal cukup beruntung untuk melarikan diri, pada kenyataannya, para ahli yang dikirim oleh pasukan teratas untuk menjelajahi kedalaman domain abadi telah membawa kembali metode untuk keluar dari reruntuhan. Oleh karena itu, bukan hanya letian yang keluar dari pengasingan, tetapi banyak dari pilihan surga yang terkenal juga telah keluar dan menuju ke alam abadi. Domain abadi. Mendengarkan semua yang dikatakan Spring, Feng Hao terkejut. Ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan subversif, karena tidak ada seorang pun yang dapat mencapai keabadian, bahkan para makhluk tertinggi sekalipun. Hanya para dewa ilusi yang bisa mencapainya. Namun, cahaya yang menyebar dari domain abadi memiliki efek seperti itu. Bisa dibayangkan bahwa harta karun di domain abadi ada hubungannya dengan keabadian. Namun, bahkan sekarang, pavilion angin musim semi tidak dapat menentukan apa sebenarnya yang ada di domain abadi. Dalam legenda, hanya ada satu hal yang dapat memberikan keabadian pada manusia, dan itu adalah mutiara spiritual. Tidak ada yang tahu bagaimana mutiara spiritual muncul, tetapi sepertinya mutiara spiritual itu sudah ada sejak awal dunia. Meskipun ini hanya dugaan, dan tidak ada yang bisa membuktikannya, mutiara spiritual memang telah menciptakan beberapa keajaiban, itulah sebabnya mengapa hal ini diperebutkan oleh orang-orang. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah Kaisar Agung di zaman kuno menghilang, mutiara spiritual juga menghilang. Pada zaman purba, ada catatan mengenai kemunculan mutiara spiritual, namun semuanya sangat kabur. Tampaknya sebuah kekuatan besar telah mengintervensi dan merebut mutiara spiritual. Setelah itu, hingga saat ini, pada dasarnya belum ada kabar tentang mutiara spiritual. Kalaupun ada, sebagian besar hanya rumor belaka. Oleh karena itu, kejadian di langit dunia bawah misterius tidak terlalu intens. Tentu saja, mungkin juga organisasi abadi telah memblokir berita tersebut. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh yang maha tinggi, dan fondasinya tidak dapat diduga, sebanding dengan kekuatan tertinggi di pengelai. Penguasa abadi jahat dikatakan sebagai penguasa yang dapat memberikan kehidupan kekal. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sebenarnya terbentuk dari mutiara spiritual. Rumornya bermacam-macam, namun hingga saat ini belum ada yang bisa membuktikan apapun. Bahkan jenis kelamin Evil Immortal Sovereign tidak diketahui. Selain itu, penguasa abadi jahat juga merupakan satu-satunya penguasa yang mampu melawan dua kekuatan besar dunia pengelai. Adapun alasan pastinya, hanya dua kekuatan besar yang mengetahuinya. Namun, mereka tidak menyebarkannya. Itu adalah sebuah teka-teki, penuh keraguan. Bahkan sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan apa itu spirit bed, apa kegunaannya, dan mengapa itu ada. Mungkinkah itu mutiara spiritual? Feng Hao tetap bingung, matanya berkedip-kedip. Mutiara spiritual memang memiliki efek magis. Misalnya, mutiara spiritual yang disimpan oleh Penatua Fen dapat menjaga jiwa Penatua Fen selamanya. Jika bukan karena keberadaan mutiara spiritual itu, jiwa Penatua Fen pasti sudah lenyap sejak lama. Namun, selain itu, bahkan Penatua Fen tidak dapat menjelaskan efek kedua dari mutiara spiritual. Itu istimewa, hanya itu saja. Oleh karena itu, Feng Hao tidak begitu percaya bahwa domain abadi disebabkan oleh mutiara spiritual. Lagipula, dia memiliki dua mutiara spiritual, namun tidak satupun yang memiliki efek ajaib seperti itu. He he, hidup yang kekal. Saudara Hao, bagaimana? Apakah kamu tergoda? Letian tertawa ketika berbicara. Dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan hal ini dan hanya berencana untuk menonton pertunjukannya. Kelangsungan hidup adalah naluri yang dimiliki setiap makhluk hidup sejak lahir. Feng Hao memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tenang. Memang benar, bohong jika mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Apalagi keinginan kuat untuk memilikinya muncul di hatinya. Dia ingin memiliki harta karun yang tidak diketahui di domain abadi untuk dirinya sendiri. Setidaknya, dia harus memikirkan satu hal. Bagaimana dia bisa mencapai hidup yang kekal dan memperpanjang umurnya tanpa batas. Konon relik ini adalah tempat pemakaman seorang seniman bela diri tertinggi. Oleh karena itu, banyak Rohyin yang lahir di sana. Mereka semua sangat kuat dan bahkan memiliki tingkat tertentu. Kecerdasan spiritual. Kebanyakan orang yang memasuki relik tersebut kehilangan nyawa mereka di tangan Rohyin. Spring terus menjelaskan beberapa informasi tentang kedalaman domain abadi kepada Feng Hao. Rohyin. Feng Hao mengerutkan bibir dan bertanya. Seberapa kuat mereka? Pada dasarnya, mereka semua berada di puncak level martial saint. Setelah melirik Feng Hao, alis Spring berkerut tanpa terasa. Jelas bahwa Feng Hao tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun jika dia memasuki relik tersebut. Selain itu, ada kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Setelah jeda, Spring menambahkan, selain itu, ada banyak formasi pembunuhan yang tersisa di relik tersebut. Begitu Anda memasuki formasi pembunuhan, pada dasarnya Anda akan mati. Mendengar ini, Feng Hao mau tidak mau menjepit ruang di antara alisnya. Ini bukanlah kabar baik. Baginya, dua informasi ini mengingatkannya untuk tidak memasuki relik tersebut. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Bolehkah aku menunggu tiga tahun lagi sebelum masuk? He he. Le Tian mencibir. Saat itu, relik itu sudah dikosongkan. Kenapa kamu masih masuk? Lihat apakah masih ada yang tersisa, atau masuk dan ambil sampah? Faktanya, alasan utama mengapa pasukan teratas tidak mengambil tindakan apapun dalam beberapa tahun terakhir adalah karena mereka belum mengetahui situasi di kedalaman domain abadi. Namun, setelah mereka menemukan jalan masuknya, mereka percaya bahwa sejumlah besar ahli telah memasuki relik tersebut. Peninggalan seniman bela diri tertinggi dan rahasia kehidupan abadi sudah cukup untuk membuat pasukan Tok menjadi gila. Mereka bersedia membayar berapapun untuk itu. Ini adalah salah satu jalan keluar dari relik. Secara relatif, relatif aman. Lingkungan sekitar sudah dibersihkan. Dengan membalikkan tangannya, Spring mengeluarkan gulungan kecil dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Dia sangat natural dan tidak meminta pujian. Setelah jeda, dia mengeluarkan gulungan lainnya. Agar aman, saya punya daftar semua jalan yang diketahui. Jika terjadi kecelakaan, Anda bisa memilih jalan terdekat untuk keluar. Kedua gulungan ini tidak diragukan lagi sangat berharga dan tak ternilai harganya. Ini adalah hasil yang harus dibayar mahal oleh pasukan-pasukan besar. Saat ini, mereka ditempatkan di depan Feng Hao. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya pavilion angin musim semi. Feng Hao tidak berdiri pada upacara dan langsung meletakkan kedua gulungan itu di atas meja. Dia mengamatinya dengan cermat selama beberapa saat dan mengingat dengan kuat lokasi lorong di peta. Baru setelah itu, dia menyimpannya. 1717 Sejak domain abadi muncul, itu telah menjadi fokus perhatian. Namun, semua yang ada di dalamnya masih belum diketahui semua orang. Namun, bahaya di dalam dan jalan pulang telah dieksplorasi oleh Spring Wind Pavilion. Roh Yin Ini adalah istilah baru yang diterima Feng Hao. Dia tidak tahu banyak tentang hal semacam ini, dan bahkan tidak mengenalnya. Namun, menurut apa yang dikatakan Spring, alam terendah berada di puncak alam suci agung. Terlihat bahwa Roh Yin ini jelas bukan makhluk biasa. Selain itu, selain makhluk tak dikenal seperti Roh Yin, ada ancaman yang lebih besar lagi, dan itu adalah Formasi Pembunuhan. Feng Hao memperhitungkan bahwa jika seperti yang dikatakan musim semi, bahwa kedalaman domain panjang umur adalah kuburan dari Yang Maha Tinggi, maka formasi pembunuhan ini pasti telah ditetapkan oleh Yang Maha Tinggi ini untuk mencegah orang memasuki wilayahnya. Makam Bahkan jika sudah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pembangkit tenaga listrik setengah langkah kaisar besar hanya akan mati jika mereka memasuki formasi pembunuhan yang ditetapkan oleh Yang Maha Tinggi. Belum lagi Feng Hao saat ini, jika dia secara tidak sengaja masuk ke dalam formasi pembunuhan, kemungkinan dia untuk bertahan hidup akan menjadi nol. Selain ini, apakah ada berita lain? Feng Hao mengusap celah di antara alisnya dan terus bertanya pada Spring. Peninggalan ini sangat besar, dan dulunya merupakan area terlarang. Menurut perkiraan saya, ini seharusnya merupakan ruang mandiri yang diciptakan oleh sosok yang kuat. Saat ini, area yang dieksplorasi oleh kekuatan besar tidak terlalu luas, tapi saya memperoleh peta kasarnya beberapa hari yang lalu. Sambil berbicara, Spring mengeluarkan sepotong kulit binatang yang berlumuran darah ungu. Di atasnya, peta kasar digambar, dan di atasnya ada beberapa formasi pembunuhan dan tempat berkumpulnya Rohyin. Namun, jelas bahwa peta ini tidak menggambarkan keseluruhan peninggalan di kedalaman domain abadi. Itu mungkin hanya salah satu sudutnya saja. Dapat diasumsikan bahwa menjelajahi peninggalan ini sangatlah sulit bahkan bagi pasukan Tok. Dalam tiga tahun terakhir, hasilnya sangat sedikit, dan mereka masih belum bisa masuk lebih dalam. Meski begitu, setelah mendapatkan peta ini, mata Feng Hao tidak bisa tidak bersinar. Dia bisa membayangkan nilai peta ini. Jika dia melepaskannya, itu pasti akan menyebabkan kekuatan besar berebut. Namun, kini, Spring telah memberikannya secara gratis. Perasaan ini membuatnya tidak berani menatap Spring secara langsung. Terima kasih. Sebuah suara penuh rasa terima kasih keluar dari mulut Feng Hao. Kemudian, dia berdiri dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Dia hanya berhenti ketika membuka pintu. Tanpa berbalik, dia berkata dengan suara lembut, Aku akan membebaskanmu. Lalu, dia pergi. He he, orang ini berencana menyembunyikan simpanannya di rumah emasnya. Letian juga melompat, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman setan. Dia menatap penuh arti ke arah musim semi yang indah dan bergumam, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Segera setelah itu, pintu tertutup secara otomatis. Hanya Spring yang duduk di dalam, duduk diam di sana. Senyuman di wajahnya perlahan menghilang, dan pada akhirnya berubah menjadi desahan panjang. Matanya, yang dipenuhi mata air, berkedip-kedip dengan cahaya harapan. Siapa yang bisa memahaminya? Di mata semua orang, dia adalah kecantikan nomor satu di Spring Wind Pavilion. Dia dicari oleh putra dan putri kebanggaan dunia penglai. Kebanyakan wanita di dunia iri padanya. Lingkaran cahaya di tubuhnya bahkan bisa menentukan arah semua kekuatan kelas satu di penglai. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Namun, tidak ada yang mengetahui kepahitan di hatinya. Dia sangat jelas bahwa semua yang dia miliki dapat dengan mudah diambil hanya dengan satu kata dari orang itu. Satu pemikiran dari orang itu dapat menentukan arah hidupnya. Di mata dunia, dia hanyalah bidak catur yang menyedihkan. Kadang-kadang, dia bahkan tidak ingin tahu terlalu banyak, karena dia tahu bahwa semakin banyak dia tahu, semakin dalam dia akan tenggelam. Namun, ada banyak hal yang berada di luar kendalinya. Hingga saat ini, dia sangat jelas bahwa mustahil baginya untuk lepas dari kendali pavilion angin musim semi. Tunggu aku. Letian berteriak sepanjang dia mengejar Feng Hao. Ekspresinya yang mengejek membuat Feng Hao merasa terlalu malas untuk mengganggunya. Oi, apakah istrimu juga ada di menara seratus klan? Pergi, bawakan mereka keluar untuk aku lihat. Apakah mereka seindah musim semi? Mata Letian berkedip dengan cahaya aneh saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Hao tidak mengatakan apa-apa, tapi sedikit kepahitan muncul di matanya. Ini buruk. Jika Joan of Arc dan Yan King mengetahui tentang aku dan Spring, aku akan mendapat masalah besar. Bagaimanapun, identitas Spring berbeda. Dia adalah seorang wanita dari rumah bordil, jadi mudah bagi orang untuk salah paham. He he, kamu baru saja masuk ke Spring Wind Pavilion seperti ini. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka mengetahuinya? Letian tertawa dengan sedikit rasa Sadenfrude. Dia sangat bersemangat. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, tapi dia tidak membantahnya. Sebaliknya, dia mempercepat dan dengan cepat berjalan keluar dari kota kuno seratus klan. Setelah berjalan keluar gerbang kota, sosoknya langsung membeku di tempat. Pandangannya tertuju pada beberapa sosok tidak jauh dari situ. Kenam orang ini memiliki tinggi badan yang berbeda-beda, dan mereka semua agak tua. Aura di tubuh mereka seperti lautan luas, memberikan tekanan yang mencekik. Banyak orang yang ingin masuk atau keluar kota menghindari mereka, memandang mereka berenam dengan ketakutan. Sangat jelas bahwa setelah Feng Hao keluar dari gerbang kota, niat membunuh yang sedingin es segera muncul dari tubuh mereka. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar dan mundur lebih jauh. Sepertinya kamu dalam masalah. Letian tertegun pada awalnya, lalu dia mengangkat alisnya dan senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Dia merasa identitasnya semakin tidak berguna. Sepertinya semua orang berani menyerang orang-orang di sekitarnya. Itu seperti tanah suci tuan langit sebelumnya, dan sekarang sama saja. Memang. Mata Feng Hao sedikit menyipit, tapi dia sepertinya tidak peduli, terutama saat dia melihat kilatan dingin di mata Letian. Dia awalnya ingin segera keluar dari pengepungan, tapi dia tidak bergerak. Meski aura enam orang di depannya tersembunyi, tidak ada keraguan bahwa kenam orang ini bukan dikirim oleh suku roh penyihir, melainkan oleh suku Mang Yan. Swash, swash, swash. Tidak lama kemudian, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar, dan total delapan belas orang datang dari tiga gerbang lainnya, mengelilingi Feng Hao dan Letian. Membunuh. Pria parubaya yang datang terakhir, setelah melirik Feng Hao, memberi perintah tanpa ragu-ragu. Boom. Ada total 24 orang, dan masing-masing dari mereka berada di puncak level Sein. Mereka menyerang pada saat yang sama, dan niat membunuh mereka melonjak ke langit saat mereka langsung menuju Feng Hao. Bajingan. 1718. Boom. Aura menakutkan yang membuat hati semua orang bergetar tiba-tiba muncul dari salah satu gerbang kota-kota kuno seratus ras. Ini segera menarik perhatian semua pakar di kota. Hanya dalam satu pertukaran, 24 ahli tingkat Sein puncak yang menyerang Feng Hao dikirim terbang oleh Letian. Masing-masing dari mereka memuntahkan setegup darah. Beberapa dari mereka bertabrakan dengan tembok kota dan semua tulang di tubuh mereka hancur. Beberapa di antaranya terlempar puluhan meter jauhnya dan ketika mendarat di tanah, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sekelompok sampah berani bertindak sombong di hadapanku. Letian berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya sedingin es. Tak lama kemudian, aura di tubuhnya perlahan menjadi tenang. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao melihatnya bertarung. Feng Hao juga terkejut dengan kekuatannya. Dari fluktuasi energi di tubuh Letian, dia merasakan aura yang membuat hatinya bergetar. Dia merasa Letian hanya mengerahkan kurang dari sepersepuluh kekuatan energi itu, namun dia telah membunuh 20 ahli di puncak level Sein. Meskipun mereka tidak mati karena kelelahan, Feng Hao bisa merasakan vitalitas mereka telah terputus. Bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup, budidaya mereka akan sangat menurun di masa depan. Mereka lumpuh. Anda. Tria parubaya yang muncul terakhir tidak bisa menahan diri untuk mundur ketika dia melihat Letian perlahan berjalan mendekat. Wajahnya basah oleh keringat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa misi yang awalnya dianggap sangat mudah akan dihadapi dengan lawan yang begitu tangguh. Hanya dalam satu pertukaran, pihaknya benar-benar dimusnahkan. Membunuh orang sepertimu hanya mengotori tanganku. Letian berhenti satu meter darinya dan melontarkan kata-kata yang sangat menghina. Tak lama setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat menghilang ke Cakrawala bersama Feng Hao. Itu mereka. Ketika orang-orang yang bergegas keluar dari Spring Wind Pavilion melihat mereka berdua, pupil mata mereka langsung melebar. Ketika mereka melihat ke 24 orang di tanah, mereka semua menunjukkan ekspresi jijik. Bahkan para jenius yang mendominasi penglai tidak mengenali mereka. Mereka ditakdirkan untuk menjadi eksistensi di bawah. Tidak ada yang akan pelit terhadap mereka, dan tidak ada yang akan memperhatikannya. Berengsek. Pria parubaya itu menyaksikan Feng Hao dan Ye Zichen pergi. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Matanya dipenuhi api amarah yang berkobar. Kalian berdua ditakdirkan untuk mati. Dipermalukan di depan ribuan orang hampir membuatnya kehilangan akal sehat. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melangkah kembali ke kota dan tidak mengejar mereka. Pemandangan di kedua sisi melintas dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, Feng Hao dan Letian telah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil. Aku berkata, kenapa kamu selalu kesulitan mengganggumu kemanapun kamu pergi. Bibir Letian membentuk senyuman aneh saat dia menggoda Feng Hao. Feng Hao tetap diam dalam hal ini. Hanya ada satu alasan, dukungannya tidak cukup kuat. Bagi putra surga yang sombong seperti Letian, tidak ada seorang pun dipenglai yang berani menyentuhnya karena dukungannya yang kejam, apalagi menimbulkan masalah baginya. Misalnya, orang-orang dari tanah suci Tuhan tidak berani menyentuhnya. Tentu saja, itu tidak termasuk mereka yang tidak mengetahui identitasnya. Namun, satu kata darinya sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan seperti itu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, jika dia tidak ingin orang lain menyentuh keluarga atau keturunannya, dia perlu menciptakan dukungan yang kuat bagi keluarga dan keturunannya. Dia merasa cukup baginya menanggung masalah seperti itu. Sepertinya itu bukan kekuatan kedua orang di pavilion angin musim semi itu. Kenapa? Apakah kamu menyinggung ras lain di benua seratus ras? Letian sepertinya sangat tertarik dengan masalah Feng Hao. Dia terus-menerus mengajukan pertanyaan sepanjang jalan. Feng Hao tidak merasa kesal, tapi dia tidak menjawab. Desir. Tiba-tiba, dia berhenti di puncak gunung. Di sampingnya, Letian juga menghilangkan senyuman di wajahnya. Keduanya menatap ke arah yang sama. Itu adalah seorang lelaki tua. Kerutan di wajahnya hampir menutupi penampilan aslinya. Dia tidak bergerak, tapi sepertinya dia telah melewati ruang angkasa. Dalam beberapa kilatan, dia sampai di dekat mereka berdua. Kami berada dalam masalah besar. Letian menjepit ruang di antara alisnya. Dia juga bisa merasakan bahwa lelaki tua itu luar biasa. Setelah merasakannya beberapa saat, dia bisa menebak bahwa kultivasi lelaki tua itu pasti berada di puncak tingkat ke-8 Sein. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan mencapai puncak dunia saat ini. Tidak diragukan lagi, orang seperti ini adalah monster tua yang telah hidup ribuan tahun. Bahkan jika dia lebih lemah dari lawannya, dia masih bisa memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dan menyeret lawannya ke kubur. Inilah alasan mengapa Letian merasa sakit kepala. Klan Mang Api Wajah Feng Hao tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Sebaliknya, dia bertanya dengan tenang. Itu benar. Suara tua dan serak terdengar dari mulut lelaki tua itu. Matanya yang keruh dipenuhi ketidakpedulian. Jelas, dia telah memperlakukan Feng Hao dan Letian sebagai dua mayat. Kamu benar-benar berani. Letian mendecahkan bibirnya dan menggoda Feng Hao. Bagaimanapun, umat manusia sudah berada di peringkat seratus teratas. Orang awam tidak berani memprovokasi klan Mang Api yang menduduki peringkat ketujuh. Mati Orang tua itu tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Dia mengulurkan tangan ke arah Feng Hao. Dalam sekejap, aura menakjubkan meledak dari tangannya. Ruang di sekitarnya beriak seperti ombak di laut, dan hutan besar di bawah kakinya langsung hancur dan rata. Yang tua, apakah kamu masih tidak mau bergerak? Feng Hao tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Hanya ketika lelaki tua itu hendak bergerak barulah dia berbicara perlahan. Suaranya tidak nyaring, tapi menyebabkan pupil mata lelaki tua itu sedikit melebar. Kemudian, dia dengan cepat mengirimkan pilar cahaya menyilaukan yang melesat ke arah dada Feng Hao. Bang! Pilar cahaya langsung meledak di depan Feng Hao. Cahaya menyilaukan menenggelamkannya ke dalam. Namun, lelaki tua itu tidak melihat pemandangan darah berceceran seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, dia melihat seorang pria parubaya berusia lima puluhan berdiri di depan Feng Hao. Bum-bum-bum. Tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu dengan sigap mengirimkan beberapa pilar cahaya yang seolah menembus langit dan bumi. Dengan momentum yang tak terbendung, area di tengah pun langsung rata. Namun, pemandangan yang membuatnya putus asa muncul. 1719. Bum-bum-bum. Tiba-tiba, serangkaian ledakan yang memekakkan telinga bergema di pegunungan yang awalnya tenang. Ruangan itu begelombang seperti ombak, dan angin kencang bersiul. Hutan di kawasan ini hancur total. Serpihan kayu beterbangan ke segala arah, rumput serta pepohonan beterbangan ke segala arah. Sebuah lingkaran terbentuk, bagian dalamnya tandus, dan terdapat parit horizontal di mana-mana. Semakin dia menyerang, semakin terkejut lelaki tua itu. Dia bahkan ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa sekuat itu sehingga dia bisa mengabaikan serangannya. Itu benar, itu diabaikan. Lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang tetapi semua serangannya diblokir. Dia bahkan tidak bisa mengangkat ujung baju lawannya. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu menggelengkan kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia kehilangan ketenangannya dan berada dalam keadaan kacau. Ini mungkin pertama kalinya dia begitu bingung dan tidak berdaya setelah mencapai puncak level Sein. Dengan kultivasi dan usianya, dia bisa dikatakan sangat familiar dengan kekuatan setiap level. Dia bisa merasakan bahwa apa yang terjadi di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang berada di puncak level Sein. Mungkinkah? Setelah memikirkan kemungkinan, si Penatua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kemudian, bahkan serangannya perlahan berhenti. Dia memandang pria parubaya di depan sasarannya dengan kaget dan berkata dengan susah payah. Kaisar Agung setengah langkah. Kamu punya selera yang bagus. Feng Hao tidak berbicara tetapi Letian memujinya. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Dia sebenarnya mendengar ini, tubuh tetua itu tidak bisa menahan gemetar. Saat dia melihat Feng Hao lagi, tatapannya berbeda. Ada sedikit kesedihan di kedalaman matanya. Kaisar Agung setengah langkah jelas merupakan batas dunia di dunia ini tanpa keberadaan Kaisar Agung. Tidak ada yang bisa mematahkan kutukan abadi dan menerobos ke alam Kaisar. Targetnya sebenarnya berkenalan dengan ahli seperti itu. Jika dia terus melawannya, keuntungan apa yang didapat rasnya? Dia sepertinya telah melihat kehancurannya. Mendesah. Sambil menghela nafas panjang, aura di tubuhnya menjadi kacau dan menjadi lebih ganas. Suasana sekitar juga menjadi sedikit berbeda. Huh. Jiang Feng mendengus pelan, tapi dia tidak bergerak. Aura besar yang seolah mampu menghancurkan langit dan bumi tersapu, langsung menghancurkan lelaki tua dari klan Apimang, mengubahnya menjadi genangan darah yang berceceran. Tidak mudah untuk menghancurkan diri sendiri di depan Kaisar Agung setengah langkah seperti dia. Tuan Jiang, sudah lama tidak bertemu. Letian tersenyum sambil menyapa Jiang Feng, yang berdiri di depan Feng Hao. Mereka tampak sangat akrab satu sama lain. Jelas, setelah lebih dari 70 tahun akumulasi, ranah kultifasi Jiang Feng telah sepenuhnya stabil. Dia adalah penguasa Agung setengah langkah yang asli. Tuan muda Letian. Jiang Feng hanya melirik Letian, dan kilatan khusus melintas di matanya saat dia menyapannya dengan sopan. Meskipun dia masih belum mengetahui identitas asli Letian, kecepatan dan kekuatan pertumbuhan Letian sudah cukup baginya untuk menganggapnya serius. Menurut apa yang dia ketahui, tidak banyak orang jenius di generasi ini yang berhasil menembus puncak level Saint. Meskipun Letian tidak terkenal, dia berada di depan para jenius generasi ini. Yang terpenting, dia merasa identitas Letian sedikit tidak biasa. Sepertinya dia bukanlah murid inti dari kekuatan puncak seperti rumor yang beredar. Pada akhirnya, dia bertukar pandang dengan Feng Hao dan sedikit mengangguk sebagai bentuk salam. Kemudian, mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan, mereka dipimpin oleh Jiang Feng, kaisar agung setengah langkah, jadi kecepatan mereka secara alami tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Jiang Tua, kapan kamu datang ke kota kuno seratus ras? Feng Hao mau tidak mau bertanya sambil menatap Jiang Feng yang lebih muda. Faktanya, dia sudah merasakan keberadaan Jiang Feng di kota kuno seratus ras. Namun, dia tahu bahwa klan Roh Dukun dan klan Apimang akan mengirimkan ahli untuk membunuhnya, jadi dia sengaja menghindari pertemuan dengan Jiang Feng. Selain itu, dia tahu bahwa Jiang Feng pasti telah mengatasi banyak rintangan baginya selama ini. Kalau tidak, mustahil orang tua itu datang sendirian. Dua tahun yang lalu, Jiang Feng tersenyum. Dia tahu bahwa Feng Hao pasti akan keluar dari menara seratus ras, jadi dia sudah bersiap. Kejadian di domain panjang umur kali ini sungguh luar biasa. Jika itu dia di masa lalu, dia pasti sudah masuk sejak lama. Tapi sekarang, dia tidak terlalu tertarik pada hal-hal yang tidak diketahui tersebut. Dia sudah berada di alam Kaisar Agung setengah langkah, jadi dia bisa dengan jelas merasakan belenggu di depannya. Tidak mungkin untuk dihancurkan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak harapan untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Terima kasih, Jiang tua, kata Feng Hao penuh terima kasih. Kataku, kalian berdua, apakah kalian tidak lelah bersikap begitu sopan? Mengapa kalian tidak tenang dan memikirkan tentang domain panjang umur? Jika tidak, kalian tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup bahkan jika kalian berhasil memperolehnya. Harta ilahi, Letian menyela pembicaraan mereka. Memang benar, domain panjang umur tampak tenang dan damai, namun kenyataannya, ada arus bawah yang bergejolak. Semua kekuatan besar telah mengerahkan sejumlah besar pasukan di domain panjang umur. Begitu ada fenomena pasti akan terjadi kekacauan. Bagaimanapun, ini adalah harta ilahi yang mungkin berhubungan dengan umur panjang. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan godaan yang begitu mengejutkan. Padahal, ketiganya sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi saat itu. Kemungkinan besar kedua raksasa tersembunyi di dunia penglai akan mengambil tindakan juga. Pada saat itu, pasti akan menggemparkan dunia. Bahkan mungkin ada kaisar agung setengah langkah lainnya. Itu sudah pasti. Meski tidak tersebar, selain beberapa kekuatan besar yang kuat, kedua raksasa itu pasti ada di alam itu. Lagipula, terlalu banyak keajaiban yang dimiliki kedua raksasa itu. Bahkan dikabarkan bahwa kaisar agung pertama yang muncul pada era Purbakala Desolate berasal dari lembah Suandao. Terlebih lagi, hanya ada tiga senjata ilahi kuno di dunia. Selain batu nuaras manusia, dua lainnya ada di tangan mereka. Begitu digunakan, dunia akan terguncang. Ketika dia memikirkan hal ini, bahkan Jiang Feng tidak bisa menahan alisnya. Namun, ketika tatapannya melewati Letian, alisnya yang berkerut menjadi rileks. Jika waktunya tiba, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengirim kalian berdua pergi. Suara Jiang Feng tidak nyaring, juga tidak serius. Namun, itu penuh percaya diri. 1720. Hehe, dengan perlindungan penatua Jiang, tidak akan ada masalah apapun. Letian berkata sambil tertawa. Dia tidak tampak gugup sama sekali. Dibandingkan dia, ekspresi Feng Hao masih berhati-hati dan agak khawatir. Setelah itu, pada dasarnya Letian berbicara omong kosong. Dia terus mengajukan pertanyaan, dan Jiang Feng mengobrol dengannya tanpa bersikap apapun. Hal ini membuat Feng Hao sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Jiang Feng begitu sopan padanya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Memanfaatkan perjalanan tersebut, dia bertanya kepada penatua Feng tentang roh yin dan formasi pembunuhan dalam pikirannya. Kedua hal ini sangat asing baginya. Dia tidak ingin menghadapi sesuatu yang tidak dia ketahui. Roh yin, ngomong-ngomong, aku hanya melihatnya sekali. Penatua Feng berkata dengan suara lapuk. Dia sepertinya teringat kejadian saat pertama kali bertemu dengan roh yin. Berdasarkan penjelasannya, Feng Hao memiliki pemahaman tertentu tentang roh yin. Sebenarnya tidak semua makam bisa melahirkan roh yin. Paling tidak, itu harus berada di ranah kaisar bela diri atau lebih tinggi. Setelah para ahli tiada taraf ini meninggal, mereka akan melahirkan gas khusus. Karena dingin, disebut energi yin. Faktanya, setelah seseorang meninggal, makamnya akan melahirkan energi yin. Namun, karena wilayah mereka, meskipun mereka memiliki sejumlah energi yin, mereka tidak akan dapat melahirkan roh yin. Roh yin adalah makhluk hidup yang lahir dari energi yin. Mereka memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Beberapa bahkan memiliki keterampilan bela diri dan teknik rahasia para ahli ketika mereka masih hidup. Penatua Feng menjelaskan dengan hati-hati. Nada suaranya berat. Jika kedalaman domain panjang umur benar-benar merupakan makam dari yang maha tinggi, maka roh yin di sini mungkin memiliki keterampilan bela diri dan teknik rahasia dari yang maha tinggi tersebut. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Keuntungannya adalah jika roh yin yang memiliki teknik bela diri atau seni rahasia dibunuh, inti kristal akan jatuh dari kepalanya. Jika Anda menyempurnakannya, ada kemungkinan Anda akan dapat memahami teknik atau rahasia bela diri tersebut. Seni. Apa yang dia katakan selanjutnya membuat darah Feng Hao mendidih. Itu adalah kebalikan dari apa yang ingin dia hindari sekarang. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa makam kaisar menarik begitu banyak kekuatan. Setidaknya setengah dari alasannya adalah karena roh yin ini. Hingga saat ini, banyak hal yang telah hilang. Ini karena banyak orang yang memiliki beberapa teknik pamungkas telah meninggal dunia. Mereka tidak memiliki penerus. Terlalu banyak orang yang membawa ilmu seumur hidupnya ke dalam kuburnya. Akibatnya, zaman ini tidak maju melainkan mengalami kemunduran. Itu jauh lebih rendah daripada zaman kuno dan terpencil. Saat membunuh roh yin, kamu harus selalu waspada. Jangan biarkan energi yin masuk ke tubuhmu. Ya. Feng Hao menganggup dengan serius. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami jenis energi yin ki, penjelasan penatua fen berarti bahwa yin ki jelas merupakan jenis energi yang berbahaya bagi tubuh. Lagi pula, serangan normal tidak ada gunanya melawan roh yin. Kamu harus memenggal kepalanya. Hanya dengan begitu dia akan mati total. Feng Hao bersyukur penatua fen telah memberitahunya tentang hal ini. Kalau tidak, dia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan jika dia bertarung tanpa pemahaman apapun tentang roh yin. Tuan, bagaimana dengan formasi pembunuhan? Bagaimana Anda mengidentifikasinya? Jika Anda masuk ke dalamnya, bagaimana Anda menghancurkannya? Feng Hao bertanya setelah hening sejenak. Saya tidak tahu banyak tentang formasi pembunuhan, nada suara penatua fen sedikit khawatir. Kemudian, dia menjelaskan kepada Feng Hao secara rincin, beberapa formasi pembunuhan dipasang di permukaan. Ini mudah dikenali. Namun, beberapa formasi pembunuhan diatur berdasarkan medan atau posisi beberapa objek. Ini sangat sulit untuk dilakukan. Identifikasi, sangat mungkin formasi pembunuhan tersembunyi di penempatan beberapa batu atau beberapa pohon. Jika kamu ingin menghancurkan formasi pembunuhan, hanya ada dua cara. Setelah jeda, penatua fen melanjutkan. Yang pertama adalah menggunakan kekerasan untuk menghancurkan formasi. Namun, ini hanya terbatas pada beberapa formasi pembunuhan tingkat rendah. Jika itu adalah formasi pembunuhan tingkat tinggi, maka Anda hanya dapat menggunakan metode kedua, yaitu mematahkan mata formasi. Jika tidak, kamu akan menderita serangan tanpa akhir dalam formasi pembunuhan sampai kamu mati. Kedua metode ini tidak baik untuk Feng Hao. Bagaimana dia bisa menggunakan kekerasan? Sedangkan untuk mematahkan mata formasi, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia tidak tahu apa-apa tentang formasi pembunuhan. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar Letian mahir dalam membunuh formasi. Bagaimanapun, Letian adalah putra surga yang bangga dari pasukan utama penglai. Sementara penatua fen menjelaskan, di bawah pimpinan Jiang Feng, dalam waktu kurang dari setengah hari, sebuah wilayah yang dipenuhi sinar cahaya cemerlang muncul di ujung Cakrawala. Di area ini, ada sosok-sosok yang berpindah-pindah kemana-mana. Setiap saat, ada orang-orang yang keluar masuk tepi area tersebut. Tentu saja, ada juga banyak tempat di luar wilayah cahaya warna-warni di mana beberapa pertempuran sedang terjadi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun, karena situasi di domen panjang umur telah stabil, pertarungan skala besar tidak lagi diperbolehkan. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh semua kekuatan di domen panjang umur. Tentu saja semua pihak dan seluruh pihak mengetahui bahwa perjanjian ini hanya bersifat sementara. Begitu harta karun ilahi muncul, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Retakan Pada saat ini, Letian mengeluarkan Leontine Diok berkilau dan menghancurkannya. Dia melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Ada apa? Saudara Letian punya janji. Feng Hao mengangkat alisnya dan bertanya. Ya, Letian menganggupkan kepalanya. Setelah beberapa tarikan napas, dia menjadi sedikit tidak sabar. Dia memarahi, sialan, kenapa dia belum datang? Lui gendut, aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak muncul saat itu, aku akan mengulitimu hidup-hidup saat aku melihatmu lagi. Suara mengancam dan dingin keluar dari mulutnya. Suaranya tidak terlalu keras, tapi sesuatu yang membuat bola mata Feng Hao rontok terjadi. Yang berlemak, atau lebih tepatnya, Bakso, dengan cepat mengalir dari arah lain. Dalam perjalanannya, tidak diketahui berapa kali dia terjatuh ke dalam hutan. Setiap kali dia mendarat, Feng Hao bisa merasakan tanah di bawah kakinya sedikit bergetar. Terlihat bahwa si gendut ini pastinya kelas berat. Dia di sini, dia di sini. Saat dia mendekat, kelas berat yang dipanggil Fatih Wei oleh Letian ini sudah bermandikan keringat. Wajah gemuknya menunjukkan senyuman lebar pada Letian. Kamu benar-benar membuatku menunggu di sini selama satu setengah menit.